Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game busimulator Indonesia lagi Dan sebelumnya kita sudah mereview unit ini Unit parlahong dari BO Haryanto Dengan menggunakan sasis Kania K410 Untuk modnya sendiri, ini dari Mas Muhammad Nasir Dan untuk statusnya adalah self Bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi link yang ada di bawah ya teman-teman Oke lanjut, kita akan langsung saja untuk perjalanannya Kita akan menuju ke Alas Ruben Di markas Apa ya, kalau gak salah SBN ya kalau gak salah Nanti kita akan di markas sana Kira-kira akan selama apa untuk perjalanannya nanti Pokoknya jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir ya teman-teman Dan langsung saja Dan disini untuk kecepatannya sudah agak kencang ya Untuk speed dari mod ini Jadi kita bisa bermanuver itu dengan enak ya Apalagi dengan menggunakan sasis Kania K410 ini Jadi mantap banget Apalagi untuk bodinya ini menggunakan bodi XHD yang sudah menggunakan ECR66 ya Yang tentunya untuk bodinya ini Sudah diuji mode guling ya Jadi sudah kokoh sekali untuk rangkanya Pokoknya mantap lah ya Dan setelah ini kita akan ke loading map yang pertama ya Jadi kita nanti akan melewati Bukit Idar ya teman-teman Yang ada di Semarang Semarang atau mana ya Kalau gak salah sih Semarang ya Kita tunggu saja untuk loading map yang pertama Oke next time kita akan review armada apa lagi nih teman-teman Yang punya request atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya Kalau ada mod serta liverynya Nanti bakal saya buatkan ya untuk videonya Dan ngomong-ngomong untuk livery sekeren ini Dari mas ruslil git tam ya Dan untuk statusnya adalah limit group Jadi jika teman-teman ini sudah bergabung di grupnya Nanti bakalan ada linknya ya Untuk linknya ini Memakai izin akses ya Yakni melalui google Google Drive Jadi kalian itu harus request Lalu Ini ya Langsung Meminta akses gitu ya Menulis alamat email kalian teman-teman Dan ini modnya sangat keren lagi ya Apalagi Untuk bagian liverynya Wah pokoknya mantap lah Ini dari mas ruslil Pokoknya mantap ya Tetapi untuk mod ini Yang saya suka itu bagian eksterior ya Untuk bagian interior itu Mungkin masukan itu Jangan dikasih aksesoris Kayak rokok itu ya Rokok dan hp Kayaknya bagusan polosan Karena Biar kayak Supaya fresh dari karuseri gitu ya teman-teman Tetapi masalah selera sih Kalau mungkin teman-teman ada yang Mungkin Suka dengan ACC Banyak ACC Seperti ada rokok Dan ada HPnya seperti ini Mungkin Ini cocok sekali ya Mod ini Bagi teman-teman Kalau saya sih Sukanya itu polosan ya Jadi gak ada Semacam aksesoris rokok Dan ada hp di bagian Kanan ini Dan ngomong-ngomong ini Modnya Tidak ada pintu sopirnya ya Jadi Dilangsungkan Untuk dashboardnya ini Pokoknya standar Laksana banget ya ini Mantap Apalagi untuk settingannya ini Lumayan mantap Dan juga Untuk bodinya ini Juga Mantap ya Karena Mas Merempat Nasir ini Berpengalaman Di mod itu Sudah lama ya Kalau gak salah Apalagi di Mod itu Tidak hanya Di busit saja Tetapi Di ETS2 Kalau gak salah Juga ada Dari Mod Mas Mohamed Nasir Oke ini loading map Yang menuju ke Ini ya Alas Roban Jadi mantap banget Untuk Code name nya ini Dari ANS ya Dan Mas Ardi Putra Pandawa Kalau gak salah Pokoknya mantap Nah Ketika kita Sudah memasang Ini ya Code name nya Itu bakalan Di pinggir-pinggir Ada semacam Ini ya Pohon Ini pohonnya Dua dimensi saja Ini pohonnya Kayak Di Ini ya Di Dr. 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 Itu kurang lebih Pohonnya Seperti ini Pokoknya Mantap lah Apalagi Dilihat Di interior Dan Suasana Hujan Seperti ini Itu Sangat cocok Sekali ya Dan Ngomong-ngomong Ini Busit ini Untuk bagian Kabutnya Sudah Bagus banget ya Apalagi Saat hujan Seperti ini Coba kalian Teman-teman Lihat ya Ini Kabutnya Lumayan tebal Ini Mantap lah ya Untuk Bagian kabut Oke Kini Kita akan Berbelok Putar arah ya Oke Tadi Jangan Sama Nabrak Ini Menggunakan S-series ya Untuk Selendangnya Ini Jadi Sudah Yang Terbaru Wah Terlihat Gagak Sekali ya Apalagi Dengan Menggunakan Sasis Tronton Pokoknya Mantap lah ya Dan Ini Untuk Toiletnya Di bagian Tengah ya Jadi Untuk bagian Belakang itu Full seat Jadi Mantap banget Oke Kita berhenti Disini Sekaligus Untuk Akhir Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Salah Kata Saya Maaf Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mani